Kabar mengejutkan terjadi Lionel Messi dan sejumlah bintang Argentina terancam absen di semifinal Piala Dunia 2022 melawan Kroasia Hal itu terjadi setelah FIFA melakukan investigasi terkait pelanggaran saat melawan Belanda FIFA telah membuka proses investigasi terhadap asosiasi sepak bola Argentina Untuk dua potensi pelanggaran Korea Disiplin dalam duel perempat final Piala Dunia 2022 melawan Belanda Duel Argentina vs Belanda berlangsung panas Wasit asal Spanyol Antonio Mateo Lahos harus mengeluarkan 18 kartu kuning untuk kedua pemain Yang merupakan rekor untuk pertandingan Piala Dunia Selain insiden Leandro Parades yang menendang bola ke Arabens Belanda Messi dan Emiliano Martinez juga disebut melakukan pelanggaran karena mengkritik Wasit Lahos Messi juga sempat bersitegang dengan ofisial pelatih timnas Belanda termasuk Luis Van Gaal dan Edgar David Messi juga mengkritik keputusan FIFA menunjuk Lahos karena dikenal punya rekam jejak buruk La Pulga berharap Lahos tidak digunakan lagi di Piala Dunia 2022 Kekesalan Messi muncul setelah Wasit Lahos memberi perpanjangan waktu hingga 10 menit Yang membuat Belanda kemudian menyamakan kedudukan dua-dua di perpanjangan waktu tersebut Messi dan Parades sudah mendapat kartu kuning pada laga melawan Belanda Namun peraturan Piala Dunia 2022 menyebut kartu kuning di perempat final akan dihabus di semifinal Namun dengan investigasi FIFA Messi, Parades, dan Martinez berpeluang absen karena sanksi Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen